Bismillah Yes, poin satu ekor Masih ada Bismillah Bismillah Kita poin lagi bre Mantap Oke, kita cari tempat buat masak-masak Kemudian kita makan-makan Semuanya ya Oke, sambalnya sudah siap Nah, nasinya sedikit saja Jangan banyak-banyak Bismillah Nampain Hmm Wuh Datang pri Oke, kita shoot ya Pergam putih Liatan pantatnya doang ini Kita tunggu momen yang pas Ini dia bre Liatan kali Wuh Terpandik doang Aduh Aduh Tidak kelihatan Cuma kelihatan pantatnya doang Oke Oke Bismillah Allah Wuh Wuh Alhamdulillah Wuh Yes 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 Welcome back to my channel Sudah kembali Sudah kembali di channel Johanting Official Jadi hari ini kita berburu lagi ya bre Nah Rencananya tadi ini kita mau berburu burung punai Tetapi yang datang malah burung pergam putih Wah Momen yang sangat spesial ini bre Oke Oke Kita sudah poin burung pergam putih Kita ambil ya poinnya Alhamdulillah bre Oh ini bre Alhamdulillah Besar banget burungnya bre Wuh Warna putih Wuh Headshot bre Alhamdulillah Kita sembelih dulu Bismillah Allah Wah Mantap sekali bre hari ini Oke Rezekinya kita ya bre Oke Rencananya sih tadi ini mau berburu burung punai aja Baru datang Malah burung pergam putih yang datang Wuh Alhamdulillah bre Oke Mantap sekali Mantap sekali Ini aja belum sempet pasang MP3 pancingan burung punai ya Udah datang burung pergam putih Oh Rezeki hari ini Oke Kita coba pasang Yang pikat burung punai ya Pikat burung punai ya Mungkin nanti kita ambil secukupnya saja burung punainya Karena kita sudah poin burung pergam putih Mantap Oke Let's go Kita lanjut Alhamdulillah Wuh Datang bre Burung punai Oke Kita shoot ya Akhirnya Kita datang Kita datang Kita datang Ini dia Bismillah Allah Ber Satu Miss Yes Yes Poin satu ekor Masih ada Masih ada Oke Bismillah Oh Allah Ber Jatuh 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 Dia break Udah datang lagi Udah datang lagi Lihat Lihat Uh Ini ya Bismillah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Ah Yes Kita poin lagi bre Mantap Oke Kita sudah poin tiga ekor burung punai Langsung saja kita ambil ya Sudah cukup nih Mantap sekali bre hari ini Hei Hei Oke Kita ambil ya Oh ini brek Dua ekor ini Masih hidup ya Ini brek Dua ekor Kita sembelih dulu Oke kita sembelih dulu yang ini brek Bismillah 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 Akbar Oke Ada 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 kabur Nah Ini yang kedua Masih hidup dua ekor Yang satunya belum ketemu ini Bismillah Bismillah Oh ini brek Oh ini brek Ketutupan daun rupanya Hei Oke Kita poin Burung punai Tiga ekor Mantap Alhamdulillah Poin hari ini Cukup mudah ya brek Tadi baru datang udah disambut dengan burung pergam putih Kemudian Gak lama burung punai pada datang Ini kalau mau ditungguin lagi Biar dapat 20 ekor pun bisa Tapi kita ambil secukupnya saja ya brek Oke Ini poin kita Mantap sekali Nah disini Tadi saya shotnya Itu pohonnya Itu deket banget Sekitar berapa meter ya 30 meteran lah Ini deket banget Kita langsung cari tempat buat masak-masak Kemudian kita makan-makan ya brek Ini masih jam Masih jam 7 Oke Kita cari tempat buat masak-masak Kemudian kita makan-makan Let's go Oke brek Jadi hari ini kita masak-masak lagi ya Rencananya kita mau buat Daging burung goreng crispy Sambal lalapan Nah di depan kita sudah ada bumbu-bumbu Untuk marinasi daging burungnya ya Nanti kita akan ungkep dagingnya Supaya daging burungnya itu tambah gurih Dan bumbu-bumbunya meresap ke dalam daging Oke Nah ini daging burungnya ya Jadi kita tadi sudah poin Burung pergam ya Nah ini brek Kemarin ada tips dari teman-teman Katanya supaya daging burung pergam yang gak ulet Kulitnya itu kita kupas Nah ini sudah kita kupas ya kulitnya Nah nanti kita coba apakah beneran empuk ya Oke Sebelum kita goreng daging burungnya akan kita ungkep dulu Bumbunya sudah kita persiapkan ya Disini ada bawang putih, jahe, lengkuas, dan juga bumbu marinasi saset Nanti bumbunya akan kita campurkan Kita haluskan Kemudian kita ungkep bersama daging-dagingnya Jangan berlama-lama Langsung saja kita mulai Oke kita haluskan dulu ya bumbunya Oke Oke Bumbunya sudah halus ya Nah Nah Kita campurkan Bumbu marinasinya Kemudian kita campurkan Jadi brek ini gak perlu kita tambahkan garam ya Karena Karena di bumbu marinasinya tadi Sudah ada penyedap rasanya Nah Bumbunya sudah tercampur ya Siap Kita ungkep Oke Oke Kita Kumpulkan Bumbunya Kita masukkan ke dalam wajan Kemudian kita tambahkan Air Secukupnya saja Sip Sip Kita aduk-aduk Sampai bumbunya larut dengan air Oke Kemudian kita masukkan daging burungnya Semuanya ya Oke Oke Kita rendam Kita nyalakan kompornya Nah Tinggal tunggu Airnya surut Dan siap untuk digoreng Oke Kita sabar lagi ya Nah Brek Jadi airnya sudah mulai surut ya Bumbunya sudah mulai surut ya Kita mulai meresap ke dalam daging Ini Siap kita goreng Oke Kita matikan kompornya Kita tunggu sampai dingin Kemudian Kita campurkan dengan tepung serbaguna Dan siap untuk kita goreng Oke Mantap Oke Brek Jadi Dagingnya sudah dingin ya Nah Tadi sementara nungguin dagingnya dingin Sempet hujan deras Ini aja masih mendung ya Dan juga sedikit gerimis Oke Kita lanjut lagi masak-masaknya Jadi nanti dagingnya kita akan lumurin dengan Bumbu serbaguna Pertama-tama kita panaskan dulu minyak gorengnya Kita masukkan secukupnya Oke Cukup Kemudian kita lamurin dagingnya dengan tepung serbaguna Sip Seperti ini Nah Kayak gini Brek Kita lamurin dengan tepung serbaguna Biar nanti ada rasa crispy-crispinya Oke Minyaknya sudah panas Kita masukkan dagingnya satu persatu Oh Oh Mantep Brek Sip Jos ini Nah tinggal nunggu daging yang matang Lalu kita buat sambalnya Nah Jadi dagingnya sudah matang ya Brek Kita angkat Sip Nah Wuh Mantep sekali Brek Kita matikan kompornya Lalu kita buat sambalnya ya Wah Monten hari ini sangat butuh perjuangan ya Brek Tiba-tiba Tiba-tiba Hujan deres Yang mengharuskan saya memasang tenda Hah Sangat perjuangan ya Brek Oke Jadi kita sekarang mau buat sambalnya Di depan kita sudah ada bumbu-bumbu untuk membuat sambalnya Di sini ada cabai Bawang merah Bawang putih Terasi Dan juga tomat Jadi bumbunya nanti ini kita akan goreng dulu Kemudian kita ulek ya Jangan berlama-lama Langsung saja kita eksekusi Kita nyalakan dulu kompornya Kita tunggu sampai minyaknya panas Oke minyaknya sudah panas ya Brek Kita masukkan bumbu-bumbunya Nah seperti ini Oke Kita oseng-oseng Cabai Bawang merah dan bawang putihnya dulu Selanjutnya kita akan goreng tomatnya ya Kita persiapkan dulu tomatnya Ini tinggal nunggu tomatnya mateng dan sambalnya siap untuk disantap Oke kecilkan kompornya Sambil nungguin tomatnya Sambil nungguin tomatnya Kita haluskan dulu cabai dan kawan-kawannya tadi Yang sudah kita goreng Jangan lupa kita tambahkan garam, micin dan juga gula pasir Oke Kita haluskan ya Oke Sudah halus ya Nah kita angkat tomatnya Kita matikan dulu kompornya Kemudian kita angkat tomatnya Sip Sambilnya sedikit lagi jadi Brek Ah Sudah lapar ini Weh Dari warnanya merah merona Brek Oke Sambilnya sudah siap Dan siap kita santap Mantap Wah Akhirnya kita makan-makan lagi ya Brek Setelah sekian banyak drama Akhirnya kita makan-makan Seperti biasa kita ambil nasi dulu Nah Nasinya sedikit saja Jangan banyak-banyak Nah Sebelum makan kita cuci tangan dulu Seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Amin Nah kita cicipin dulu nih sambilnya Kita ambil dulu dagingnya Mana yang paling besar ya Oh ini paling besar Brek Nah ini Brek Bismillahirrahmanirrahim Hmm Ternyata bener Brek Setelah kulitnya dihilangkan Dagingnya itu sedikit empuk Tidak ulet lagi Hmm Ini tips buat teman-teman yang Suka berburu burung pergam Lebih baik kulitnya itu dibuang saja Karena itu yang membuat Dagingnya sedikit alot Oke kita makan pakai nasi Bismillah Alーツ Suka Dan Suka Belum Boleh ini ada terong ya terong goreng kita cobain pakai terong goreng enak juga terong goreng kita cobain burung kunai nya terong goreng 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati